Nah, dari THJF tidak sampai di situ, saham dia di PT INEX yang 10% itu diminta oleh itu masyarakat yang 5%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salih Al-Walid, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Ini saya dapat pesan lagi dari Pak Darso dan saya dapat buku dari Pak Darso, amanah dari Pak Darso dan kawan-kawan. Insya Allah ini akan saya bagikan, akan saya share kepada teman-teman yang berminat. Ini ada sekitar 40 lebih ya buku ya. Ini akan saya bagikan satu orang dapat dua buku ya. Dan ini gratis, tidak dipungut biaya apa-apa sepeser pun. Paling cuma bayar ongkos kirimnya ya. Ongkos kirimnya tanggung sendiri nanti teman-teman kalau berminat pengen buku ini nanti hubungi saja nomor yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Dan bagi kawan-kawan, sahabatku, orang-orang yang merasa menjadi korban, merasa dirugikan, silakan hubungi nomor Pak Darso yang nanti juga akan saya cantumin di video ini. Dalam video ini saya juga akan menampilkan video dari Pak Darso di mana beliau mengupas Hotel City ya. Hotel City dari Yusuf Mansur. Di sini beliau membahas mengenai Hotel City yang dibangun pertama kali di awal oleh Pak Haji. Di sini ada seorang Pak Haji. Beliau merupakan orang awal yang bersangkutan dengan Hotel City di awal-awal pembangunannya. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, saya bagikan dapat, ini kan ada 4 jenis buku ini, ada 4 jenis buku dengan judul-judul yang berbeda. Ini totalnya ada sekitar 40 lebih buku. Bagi teman-teman yang berminat ingin buku ini gratis, tidak dipungut biaya untuk harga buku, saya bagikan gratis. Namun kawan-kawan hanya membayar ongkos kirimnya saja. Oke, kita langsung saja ke video yang dibagikan oleh Pak Darso. Ini dari Toibah Channel ya. Jadi, teman-teman yang menonton video ini silahkan juga kunjungi Toibah Channel. Channel dari Pak Darso Arief ya. Saya sedang fokus membahas masalah ini memang. Iya, betul. Sampai-sampai kemarin ada beberapa ulama, terus sahabat-sahabat dari Habib Rizik Siap yang bebas, saya tidak menyiarkan atau mempublikasikan atau membuat kontennya. Karena saya pikir teman-teman dari channel lain, dan itu merupakan kawan-kawan saya, seperti Mimpartub dan lain-lain itu sudah rame mempublis video-video itu. Jadi, saya pikir saya di bagian ini saja dulu untuk sementara waktu. Kalaupun nanti saya akan posting juga, insya Allah kalau memang waktunya cukup, saya juga akan memposting mengenai Habib Rizik Siap. Karena jangan sampai kita biarkan beliau berjuang dalam kesendiriannya. Oke, kita langsung saja menuju video dari Pak Darso Arief ini ya. Murahmatullahi Wabarakatuh, hari ini Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, saya berada di Hotel City yang selama ini dipermasalahkan. Dan baru saja saya bertemu dengan Haji AM, orang yang memiliki pertama Hotel City ini. Jadi, dia adalah pemiliklahan ini, dan dia juga adalah pemilik proyek pertama dari bangunan yang belakangan dikenal dengan Hotel City. Seperti apa pertemuan saya dengan Pak Haji AM ini? Saya akan menceritakan sebentar lagi. Terima kasih. Baiklah, pertemuan saya dengan Pak Haji AM yang mengaku sebagai pemilik awal dari proyek yang belakangan di, kita ketahui sebagai Hotel City dan Apartemen itu. Itu setelah Pak Haji AM menyaksikan video-video di channel ini. Dan pertemuan saya dengan Pak Haji AM pada Kamis 7 Oktober kemarin itu adalah pertemuan yang kedua. Sebelumnya, saya juga bertemu beliau beberapa hari sebelumnya di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Baiklah, saya bacakan hasil pertemuan saya dengan Pak Haji AM itu biar agak rumut ya. Gini, hari kemarin itu saya bertemu Pak Haji AM di sebuah ruko tak jauh dari Hotel City berdiri, masih di Jalan M. Toha juga, Tangerang. Kepada saya, Pak Haji AM ini mengaku bahwa awalnya apartemen dan Hotel City yang sekarang kita kenal itu didirikan oleh Pak Haji AM dengan niat sebagai rusun nami, sebuah rumah susun sederhana milik. Yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Waktu itu, Pak Haji AM dan keluarganya memakai nama PT Index Arisindo sebagai payung usaha mereka. Nah, untuk memuluskan proses pembangunan rusun nami ini, Pak Haji AM menggandeng Bank BTN untuk pembiayaan. Kebetulan, menurut Pak Haji AM, waktu itu PTN kenapa mau ikut membantu karena di Tangerang sendiri belum ada proyek semacam itu. Sayangnya dalam proses pembangunannya, Pak Haji AM mengaku pada saya bahwa dia mendapat kredit dari Bank BTN sebanyak berapa puluh miliar, kurang dari seratus miliar. Nah, sayangnya dalam proses pembangunannya tidak mulus. Sehingga datanglah Yusuf Mansur dengan kelihayaannya dia mampu mempengaruhi Haji AM ini untuk menyerahkan proyek itu kepada dia pada tahun 2012. Lalu, Yusuf Mansur men-takeover proyek itu. Antara Pak Haji AM dengan Yusuf Mansur membuat kesepakatan diantaranya Yusuf Mansur harus melanjutkan pembayaran kredit PT Index pada BTN. Yusuf Mansur harus membayar Haji AM sebanyak berapa puluh miliar sebagai kompensasi dari proyeknya itu. Yusuf Mansur juga harus mengembalikan uang muka masyarakat yang sudah terlanjur membayar uang muka dari kemimpinan tsunami tersebut. Haji AM juga mensyaratkan Yusuf Mansur agar mau membayar hutang-hutang dia kepada pihak ketiga terkait dengan pembangunan tsunami ini. Juga Yusuf Mansur harus memberikan saham sebesar 10% kepada Haji AM. Yusuf Mansur setuju, terjadilah proses pengalian kemimpinan proyek itu dari Haji AM kepada Yusuf Mansur. Hutang Yusuf Mansur kepada Pak AM sebesar belasan miliar itu, oleh Yusuf Mansur dijanjikan bahwa sebentar lagi dia akan melunas hutangnya. Dari mana uangnya? Menurut Pak Haji AM, Yusuf Mansur menjanjikan uang itu dari paytrend. Nah, jadi kalau memang itu yang terjadi, maka uang-uang Anda di paytrend itu, para peserta paytrend itu, uang Anda kemungkinan besar dipakai untuk membiayai proses pengalian aliran rusunami itu yang kemudian menjadi hotel city. Jadi, Haji AM percaya, lalu terjadilah proses pengalian itu. Menurut Pak Haji AM, kredit di BTN yang puluhan miliar itu akhirnya memekak lebih dari 100 miliar. Karena itu merupakan akumulasi dari denda atau penalti dan bunga. Sehingga hutang yang tadinya hanya puluhan miliar menjadi memekak menjadi kurang lebih 100 miliar. Dan itu harus diselesaikan Yusuf Mansur. Kalau itu tidak diselesaikan, maka kemungkinan besar bangun dua tower itu, itu akan disita oleh BTN. Untuk menyelesaikan proyek itu, yang berkala yang kita kenal sebagai hotel city dan apateng itu, dalam tahun 2012, sebagaimana yang kita ketahui, Yusuf Mansur kemudian. Untuk menyelesaikan proyek ini, sebagaimana kita ketahui, dalam tahun 2012, Yusuf Mansur kemudian menggalakkan investasi patungan usaha. Dan proyeknya dirubah dari proyek dosunami menjadi apa yang kita kenal dengan apartemen dan hotel city yang menurut Yusuf Mansur diperuntukkan bagi, disediakan untuk jamaah haji dan umroh. Lalu terkumpulah uang puluhan miliar dari masyarakat, dari penjualan sertifikat patungan usaha itu. Yang kemudian dibeli oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta investasi patungan usaha, ada yang sertifikatnya bernilai 1 juta, ada yang bernilai 10 juta, ada yang bernilai 12 juta, kemudian selain menjual sertifikat, Yusuf Mansur juga menerima setoran langsung, transfer, tanpa ada penyerahan sertifikat. Nah, diakini banyak pihak dari penjualan investasi patungan usaha ini, Yusuf Mansur bisa mengumpulkan uang masyarakat puluhan miliar. Menurut HGAM, dari pengumpulan uang patungan usaha ini saja, Yusuf Mansur seharusnya sudah bisa melunasi hutangnya kepada HGAM. Tapi bukan itu yang dilakukan, melainkan membayar secara sedikit demi sedikit. Akibatnya HGAM sulit untuk mengembangkan bisnis dia yang lain. Secara ekonomi dan keuangan, HGAM menjadi terpuruk. Nah, dari HGAM tidak sampai di situ, saham dia di PT INEX yang 10% itu diminta oleh Yusuf Mansur yang 5%. HGAM mengaku memberikan sahamnya itu yang 5%, yang kemudian tinggal 5%. Nah, yang 5% yang tinggal ini kemudian diserahkan HGAM kepada salah satu iparnya, Ibu HGHN, untuk mengurusinya. Masih dalam pengakuan HGAM, dia kemudian terpedaya dengan sebuah momentum yang dibikin Yusuf Mansur. Sehingga dalam momentum itu, dia menandatangani sebuah dokumen yang ternyata bermuatan pengakuan perunasan hutang. Nah, HGAM menyesal dengan kejadian ini, bahwa dia kenapa mau menandatangani dokumen itu tanpa berpikir yang lebih jernih, tanpa membaca yang lebih teliti, tanpa berpikir akibat-akibat yang akan terjadi bakal hari. Nah, penyesalannya ini tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Sahamnya yang tinggal 5% itu, belakangan dari adi iparnya dikatakan bahwa sudah diserahkan lagi kepada Yusuf Mansur. Nah, HGAM berkata pada saya, entah bagaimana caranya Yusuf Mansur bisa mempenguruhi adinya, sehingga saham dia yang terkisah 5% itu diserahkan. Lalu, siapa sesungguhnya pemilik saham dari PT Indeks itu sekarang, menurut HGAM, dia akhirnya mengetahui juga bahwa pemilik saham PT Indeks itu sekarang adalah diantaranya Paytrend dan Jody Protoseno, pemilik merek dari warung Sik & Sik. Lalu, apakah selama ini tidak ada upaya HGAM untuk menagih hutangnya kepada Yusuf Mansur dan juga hadiah atas sahamnya di PT Indeks? Ada. Bahkan upaya yang dilakukan HGAM untuk mengetuk pintu hati Yusuf Mansur itu dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari pendekatan secara persuasi, pendekatan secara pertemanan, juga melalui sumasi dengan jasa pengecara. Tapi, tak ada hasil yang memuaskan HGAM. Yusuf Mansur memang memberikan sebuah bagian ruko yang tak jauh dari tempat hotel setiap diri kepada HGAM. Tapi, itu tidak disertakan dengan surat-surat ruko tersebut. Sehingga, HGAM selalu gamang. Dia hari-hari ini selalu gamang. Kenapa? Karena dia mau menjual ruko itu. Dia tidak memiliki surat-surat. Dia mau bertahan di situ juga. Khawatir. Satu saat nanti digusur oleh Yusuf Mansur. Kini, HGAM sudah mempertebal tekadnya untuk memperjuangkan hak-hak dia yang ada pada Yusuf Mansur. Saya minum dulu ya. Haus ini. Kosok. Oke. Kita lanjutkan. Walaupun agak haus sedikit. Saya lanjutkan. Kini, HGAM bertekad sudah untuk memperjuangkan hak-hak dia kepada Yusuf Mansur. Baik hutang dia yang tersisa, maupun haknya pada PT INEX. Nah, bagaimana dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya sertifikat patungan usaha atau yang berinvestasi pada Hotel City dengan nama patungan usaha itu? Bapak-bapak, ibu-ibu punya masalah tersendiri dengan masalah yang dihadapi oleh Pak HGAM ini. Nah, saya mau katakan di sini, bahwa pada akhir pertemuan saya dengan Pak HGAM hari Kamis 7 Oktober itu, beliau mengatakan begini, bagaimana Hotel City itu mau berjalan dengan baik dan meraih untung, sedangkan hotel itu sendiri dijalankan dengan berawal dari sumpah serapa banyak pihak. Banyak orang, termasuk dari bapak-bapak, ibu-ibu, memegang sertifikat patungan usaha itu sendiri. Wallahualam, bisawak. Saya minta agar video ini diapresiasi dengan memberikan subscribe, boleh dikomentari, dan boleh di-share sebanyak mungkin. Saya boleh dihubungi di 0812-899-15-330 untuk berbagi cerita pengalaman Anda berbisnis, berinvestasi dengan risum mansung, bersedekah dengan risum mansung, atau kita berbagi cerita soal human interest, soal hal-hal kemanusiaan lainnya. Insya Allah saya akan menatangi bapak, ibu, saudara-saudara di mana saja, selama saya mampu. Terima kasih telah menyaksikan dan memberikan apresiasi pada channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada banyak komentar, termasuk di video barusan, kenapa tidak dilaporkan saja. Saya rasa orang yang komen seperti ini mungkin baru mengikuti channelnya, atau baru menonton video, karena di video-video sebelumnya, saya juga sudah men-share atau mempublikasikan video di mana di situ sudah ada pengacara, sudah ada advokat. Bahkan di sini saya lihat, yang saya lihat sampai dua tim advokat, sampai dua pengacara, yang dua kubu maksudnya, yang mensyomasi Yusuf Mansur ini. Jadi tidak semua juga kemudian kita bisa share, mampu share di video ini. Sementara yang kita share itu adalah pengakuan-pengakuan korban. Dengan maksud dan tujuan kami, agar minimal sementara, karena beliau masih terduga, jadi teman-teman yang melihat dan belum berinvestasi itu menghentikan dulu. Melihat dulu perkembangan semua seperti apa ke depannya ini. Kita tidak menuduh ya, ini masih terduga. Namun ini sementara masih tahap somasi, kita juga masih ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik. Karena beliau juga melupakan tokoh yang luar biasa terkenal, luar biasa besar namanya. Kalau memang ada jalan keluar dengan cara musawarah, kenapa kita harus memilih jalan hukum, jalan yang lain? Ini somasi sementara yang sepanjang yang saya tahu ya masih sampai tahap kedua. Tahap kedua somasi. Rencananya kemarin dari pengacara sendiri yang saya dengar pemaparannya sampai tahap ketiga. Ketika tahap ketiga somasi tidak dijawab juga, maka mau tidak mau ya dengan sangat berat ya kita lanjutkan ke ranah hukum. Entah itu perdata ataupun pidana ya. Oke kawan-kawan, terakhir sekali lagi bagi yang pengen buku ini. Ini dari penulis dari Darso Arief sendiri, terus dari Ustaz Tabrani juga. Ini ada empat judul berbeda, empat jenis buku. Kalau pengen, ingin memiliki buku ini, langsung saja hubungi nomor di deskripsi ya. Bukan nomor Pak Darso ya, nomor Pak Darso nanti saya tampilin di video. Kalau ingin buku ini, nanti hubungi di deskripsi. Nanti saya tulis keterangan yang pengen buku hubungi nomor ini gitu. Buku ini saya bagikan gratis, tidak dibeli ya. Tidak dibeli bukunya, tidak dibeli. Kalau pengen, hanya bayar ongkos kirim saja. Jadi jangan sampai lagi ada komen bahwa kami menjual buku. Pak Darso menjual buku, mencari keuntungan. Enggak, enggak, enggak. Buku ini gratis saya bagikan. Oke? Bagi yang pengen, nanti bayar ongkos kirim saja. Saya Alital Walid, see you on the next videos. Terima kasih.